Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Aga Furniture ya Sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys ya Oke, kali ini kami ingin membahas mengenai Cara pengiriman untuk furniture ya guys ya Itu seringkali ditanyakan pada kami Bagaimana pada cara mengirimnya untuk ke Jakarta Untuk ke Jawa Timur, untuk ke Bali, dan ke seluruh Indonesia Bagaimana sih caranya? Nah, ini jawabannya guys Nah, untuk pengiriman mebel Khususnya untuk furnitur dari Jepara ya Kami menggunakan jasa truk ekspedisi Nah, jadi jasa truk ekspedisi ini sangat murah Gitu loh guys Murah sekali, bukan hitungan per kilo Kalau hitungan per kilo, kalau kirimnya kita gas ebu sama sofa tamu Sudah berapa nominalnya kan ya Nah, kali ini kalau di Jepara ya Ada truk khusus muatan untuk furnitur Itu hampir setiap hari itu ada guys Jadi anda jangan khawatir untuk pengiriman ke rumah anda Insya Allah di Jepara itu ada Hampir setiap hari itu ada yang Truk yang berangkat ya guys ya Untuk mengirim mebel Terus untuk biayanya bagaimana Pak David? Nah, untuk biayanya Biasanya saya tanyakan dulu sama pihak ekspedisinya Misalkan, satu set meja makan Dengan empat kursi ya Ini biasanya sekitar 250 ribu sampai 350 ribu Tergantung jarak tempuhnya ya guys ya Kalau misalkan kirimnya ke Pekalongan atau ke Bekasi Itu kisaran segitu guys 250 sampai 350 untuk pengirimannya Paling-paling mahalnya 400 ribu Nah, itu guys Terus untuk pengiriman ke luar pulau bagaimana Pak David? Nah, untuk ke luar pulau Kami bahas dulu untuk ke Pulau Bali ya Nah, Pulau Bali ini ada juga Biasanya berangkatnya 2 hari sekali Nah, kalau nggak salah itu ada Tapi berangkatnya ya Kayaknya 2 hari sekali Jadi, Bapak Ibu Saudara jangan khawatir Di Jepara itu banyak truk ekspedisi Yang mengirimkan mebel ke berbagai wilayah Nah, mulai ke Bali Ke Sumatera Ke Lombok Ya, ke Makassar Dan lain sebagainya Itu ada ya Nah, terus untuk ongkos kirimnya bagaimana Pak David? Untuk pengiriman ongkosnya ini Berapa gitu? Untuk ongkos kirimnya Kami juga nantinya akan saya tanyakan dulu Barang apa yang dipesan Saya konfirmasi dulu sama pihak ekspedisinya Ini berapa ongkosnya? Nah, masalah ongkos Bisa dari kami Bisa dari pembeli Tergantung kesepakatan dari awal Misalkan dengan menjual Satu set meja makan ini Seharga 5 juta Misalkan Pak David Ini harga 5 juta Sudah termasuk ongkos kirim apa belum? Nah, tergantung musawarah Mufakat dari awalnya Kalau memang dari awalnya Sudah termasuk ongkos kirim Ya, berarti harga itu Sudah termasuk ongkos kirim Kalau memang belum Ya, memang Saudara harus Membayar ongkos kirimnya dulu Begitu Untuk ekspedisi ke Sumatera Bagaimana Pak David? Ada Tapi satu minggu sekali Berangkatnya untuk ke Sumatera Nah, seluruh Sumatera Bisa Mulai dari Lampung Sampai ke Banda Aceh Itu bisa Mulai Pekanbaru Medan Palembang Yambi Dan lain sebagainya Bisa Nah, tapi ya itu Berangkatnya ekspedisi Satu minggu sekali Dan berapa lama Untuk sampai lokasi Estimasi Tergantung ya Wilayah Sumatera itu kan luas Mulai dari Lampung Misalkan Lampung paling Dua hari sudah sampai Kalau Lampung Terus misalkan Kemedan Sekisaran lima sampai enam hari Misalkan ke Aceh berapa Sekitar satu minggu Sampainya gitu Jadi tergantung jaraknya juga Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Di sini Ekspedisi ini Mengirim Ke beberapa tempat Nah, kenapa? Terkadang saya kan ditanya Kalau kirim ke Jakarta Berapa hari Pak David? Saya tidak bisa memastikan itu Tentunya Tergantung Itu ya Tergantung sopir Ngirimnya ke Berapa tempat Nah, nanti ada urutannya Ada urutannya Jika Anda Menunggu Untuk barang tersebut Wah, anak saya mengganggu Mohon maaf ini Oke ya Begitu cara pengirimannya Untuk ke wilayah Jawa Sumatera Bali ya Kita bahas untuk Wilayah Makassar Untuk wilayah timur ya Untuk wilayah timur Biasanya itu begini Dari Jepara Dikirim dulu Untuk ke Surabaya guys Nah Dikirim dulu ke Surabaya Jika Nanti sudah Sampai Surabaya Di pelabuhan Barangnya naik kontainer guys Mau kirim ke Sulawesi Ada jasanya kok Ada Karyati Ada Latola Ada Walipitu Dan lain sebagainya Masih banyak Nah ya Jadi Anda semua Jangan khawatir Jika Anda Bingung untuk cara Pengirimannya Begitu ya guys ya Untuk harga Sudah saya jelaskan Di video dari awal tadi ya Kami konfirmasi dulu Sama Bihak ekspedisinya ya guys ya Oke Mungkin hanya itu Mengenai Tentang Jasa pengiriman ya Maaf ini Anak saya rasa Ini jadi Tripodnya Digerak-gerakin Oke Cukup sekian dari saya Wabilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati